assalamualaikum sahabat satu hobi saat ini saya berada di bcs mall yang sedang berlangsung ada demo bonsai disini kita simak bersama musik di samping saya ada Master Lim ini sedang mengerjakan pohon chlorovetalium atau yang yang sering kita sebut dengan pohon ancimo ini kalau tidak penangannya tidak serius ini pohon ini gampang mudah stres teman-teman dari perakaran sampai percabangan dia mudah-mudah sering mati mati ranting akarnya juga kalau tidak ditangani dengan serius pohon ini gampang mati dari teman-teman harus sudah dalam wadahnya ya di potnya ini ya teman-teman jadi ini harus sering ditangani dengan serius nih kalau bukan ahlinya ini susah teman-teman oke teman-teman ini bang Soekardillah sedang membuat mengarahkan capang-capang pohon siansi ya batangnya sangat ekstrim teman-teman sebesar paha ya paha anak-anak usia saya 13 tahun 15 tahun ini ini kalau tidak memakai kawat yang ukuran besar ini tidak bisa diteguk ini teman-teman tengok nih sampai dikasih bentangan-bentangan seperti ini ya ya ini menandakan pohon ini sangat keras ya yang paling ujungnya ada master supri ya sedang menangani pohon kimeng atau sering disebut dengan mikrocarpa beringin kimeng ini on the rock teman-teman menurut keterangan yang punya dia 10 tahun lebih sudah diatas batu dan tidak di ground cuma di dalam pot jadi groundnya di dalam pot terima kasih sudah lihat bukan ya saya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton